Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya dimasal Faruk yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung di warung kali ini kita eh bukan kita sih saya sebenarnya mau cloning SSD ke SSD itu juga kenapa saya perlu cloning karena penyimpanan SSD lama itu kan cuma 500GB ini sudah mau penuh dan mau di upgrade ke satu TB dan kalau instan ulang itu kan lama sama kan teman-teman makasih cloning aja gitu ya di sini cloning itu menggandak apa ya jadi cloning lah di cloning dibuat sama persis cloning ini saya memakai aplikasi AOME Backupper ya banyak di Google itu oke eh di install di komputer atau di OS yang masih aktif ya yang 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 500gb nah ini sebentar ini di PC ini ada dua SSD yang pertama yang yang ini yang C mungkin agak kurang jelas nggak apa-apa ini 500gb lah yang ini yang D yang masih kosong ini itu tak zoom dah zoom yang masih kosong 1db yang saya tancapkan secara eksternal gitu ya jadi ditancapkan eksternal nah begini masih kosong kita kembali ke aplikasi nah disini IOME Backupper kita pilih menu clone gitu ya kalau cuma mau backup sistemnya jadi pilihnya sistem clone gitu ya tapi kalau mau backup seluruh isi disk ini dalam hal ini adalah SSD ya maka saya pilih yang disk clone ya ya di sini aku ada pilihan source disk artinya disk eh sumber gitu ya yang mau di clone ini yang sudah ada operasi sistemnya yang atas sebentar saya zoom dis 0 ini sudah ada operasi sistemnya ini sudah mau penuh ya teman-teman ini saya klik disini ini source disk perhatikan di atas source disk select the disk that you was to clone bahasa maduranya itu pele harddisk c-clone nah egan daging nandai ya lalu pilih next nah disini ada keterangan destination disk dibawah select destination disk to clone the source the source disto nah kalau bahasa maduranya itu pele ssd atau harddisk tujuan saya e-copy ya dari ssd atau harddisk sumber nah gitu pilih disetujuan yang mau di copy dari disumber tentunya kita pilih yang bawah yang selanjutnya yang yang dis yang masih kosong lalu kita klik next kan lucu teman-teman masa mau ngopi ya disk yang C yang tadi mau di copy ke C lagi kan gak ada kerjaan tentunya dipilih ke destination nya pilih ke disk yang kosong lalu kita pilih next kalau kita pilih oke disini nah disini ada pilihannya dibawah karena ini pakai ssd jadi saya centang ssd lagman tujuannya apa biar proses transfernya lebih cepat gitu ya kalau sumbernya itu masih harddisk harddisk eh tujuannya ssd ini apa namanya ya kalau saya dulu dicentang juga karena tujuannya ssd juga eh iya ssd sumbernya harddisk itu tujuannya ssd tapi kalau kasihan dengan harddisk nya dengan proses yang cepat gitu ya dibuang centangnya itu aja sektor by sektor klon ini gak usah dicentang ini kalau dicentang ini artinya semua isi dari ssd awal itu di copy semua ke ssd baru meskipun sektornya kosong gitu ya jadi gak rapat lagi ini kira-kira begitulah untuk proses ini tergantung dari besarnya ssd yang di klon dan juga tergantung dari spek komputer yang kita punya gitu ya setelah kita klik start ini ini kadang ada itu teman-teman yang sampai katanya di grup itu sampai dua jam gitu tapi kalau pakai ssd saya rasa tidak selama itu maka setelah itu kita klik start klon Hai tuh maka itu akan menganalisa menganalisa Hai di copy itu secepat itu tapi tulisannya sudah copy data ya berarti sudah jalan ini masih gitu aja tapi kalau pakai harddisk to harddisk dengan spek komputer yang rakyat biasa gitu tentunya lebih lama ya teman-teman jadi harus bersabar jadi kalau ini dikerjakan pas bulan Ramadhan itu tentu pahala puasanya lebih besar nanti Hai karena melatih kesabaran gitu ya Wah error klik here to view detail ini ada apa ya error katanya klonisnya informasi yang tepik opok yang mau yukon restart komputer to soft di spoktai suruh restart oke saya restart dulu Hai restart komputer katanya Oke restart ini kalau ada error gak gini karena ini direkam secara langsung hai 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 ini masih restart nanti kita ulang lagi ya hai 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 kawasannya tak tidak di mana Hai buah aja Hai Bentar antivirus matikan biar enggak ganggu lalu pilih lagi waduh klon Hai disklon sortis destination disk next ini sebenarnya sudah di di copy kayaknya enggak tahu after performance and it will be on Friday all generated ya itu bahasa Inggrisnya dan oke start cloud Hai berarti klon lagi kalau nggak bisa maka video ini tidak akan saya upload cepet sih kalau pakai SSD 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 to SSD Hai aduh semadaf nih ngapain nih kau sudah suruh nggak kerja hai oh jagung-jagung saya pause aja dulu dan enggak lama-lama nah setelah kita tunggu ini lumayan juga eh kita perlu waktu dua jam tadi untuk memindahkan sekitar 450 giga maka akan ada tulisannya seperti ini ini tinggal di finish lalu dimatikan komputer lalu tinggal diganti aja SSD yang yang lama dibuka terus yang baru dipasang kalau yang lama itu berupa hardisk ya hardisnya dibuka lalu dipasang SSD yang baru yang desidik destination tadi gitu ya oke oke gitu aja teman-teman Hai eh terima kasih saya dimasal Faruk mohon maaf tidak bermaksud menggurui cuma sekedar berbagi video ini sebagai dokumentasi pribadi nanti saya upload kalau ada teman-teman yang membutuhkan atau membutuhkan informasi cara klun ya seperti inilah videonya terima kasih sekali lagi saya dimasal Faruk dari channel belajar dimasal Faruk dimasal cinta online wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh